Halo teman-teman, balik lagi dengan Nian disini sekarang kita akan melanjutkan game Tal of Satyria, di video sebelumnya kita udah melawan dengan Dragon ya, oh bukan Dragon Young Dragon atau Dread gitu ya dan setelah kita purify, seperti yang sudah kita duga, itu adalah seorang Seraphim yang terkena Malevolence, yang sudah tercampur dengan Malevolence dan setelah kita purify, berubah lagi kembali menjadi Seraph dan dia bilang katanya disini itu, untuk menyelesaikan wabah yang terjadi di Marlin itu ada satu Helion lagi yang harus kita lawan, gak tau sih satu atau enggak, katanya ada Helion besar yang harus kita lawan, dan sepertinya jika kita udah melawan Helion ini kita akan berhasil menyelesaikan wabah atau menghentikan wabah yang ada di kota Marlin ini, dan sekarang aku udah ada di depan ini ya di depan halaman dimana mungkin kita akan melawan bossnya nih ya sebelum aku mulai melawan bossnya ini jangan lupa untuk like, subscribe, share video aku ya and let's go kita melawan boss atau Helion bossnya inilah boss Helion aduh susah banget ngomongnya itulah intinya teman-teman, ayo let's go seperti biasa bakal ada cutscene aku enggak tau sih ini kita bakal melawan boss atau nanti melawan aku sih mikirnya karena tempatnya ini gede ya di mapnya sepertinya akan melawan bossnya itu disini tapi tidak ada penampakan Helion apapun oh 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 apa ini ini seperti tumbuhan ya oh kayak minion-minion tubuhannya anu oh weaknessnya serangan dan dia resistennya api dan air okelah kalau gitu kita pakai anu aja teman-teman kita pakai ini aja ya oh oh iya BTW kalau misalnya kita kayak ngehindar gitu ya kalian tahu kan kalau ngehindar gitu biasanya bakal gunain EP ya EP atau apa tersebutannya ya elah Layla belum apa-apa kok sudah mati teman-teman Layla minggir mantat aku juga sudah mau mati teman-teman yah Laylanya mati lagi teman-teman aduh jurus kita gak berhasil ini sebenarnya ini gak terlalu susah sih teman-teman kenapa ya gak tahu kenapa aku bisa kesulitan jadi teman-teman oke HP kita habis teman-teman HP kita habis siapa ya siapa ya mati lagi nih Cleo ini dia yang di parang teman-teman rating device jadi kita defending dulu teman-teman kita harus kasih defending tuh kita nih Cleo ini agak gimana ya tolonglah Micleo jangan buat item saya habis gitu astaga astaga Micleo tolong tolong Micleo oh gitu bantuanmu tolonglah itu ya semuanya mati tapi kita berhasil lah melawan Helionnya wah ini power link low rank anime low rank anime yang disini ini juga susah banget terlalu soalnya Wignosnya tuh fisikal juga susah lah boss yang ini kayaknya lebih susah dari pada dragon deh tapi lebih gampang juga lebih cepatan ini jadi terlalu 믿 terlalu kemulia terlalu terlalu datat matanya 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 sorry kalian lihat ya tadi kalau ditemukan kayak kayak agak hitam gitu Oke, Alisa Tuh Ternas quire pack, teman-teman Tuh, katanya at its limit Berarti Surrey sudah ada limitnya Maka seperti yang dibilang Siapa kemarin? Rohan ya Sama yang dibilangin sama Rohan itu Dia deteriorating up sih Mulai melemah Dan kata Alisa Kayaknya gara-gara swire pack itu Wah, kasian banget Surrey Tuh, Surrey kepikiran Oh, kasian banget Jadi cerah, teman-teman Tiba-tiba nggak jadi gelap lagi Kita ngomong dulu Oke, nggak ada yang perlu Kita pikirkan ya Ini nggak ada apa-apa juga Oh, disini kayak ada jalan Oh, ini nih Tapi kita masih belum bisa apa-apain ya Belum bisa apa-apain Jadi kita harus Harus keluar Harus keluar Keluar dari sini Yaudah lah ya Tidak ada salah kita sih Masalahnya nih teman-teman Nah, aduh Aduh, kamu nggak mau Bekerja untuk Menghancurkan tu batu Lihat teman-teman Hutannya Sudah cerah Kita suruh Mikleo istirahat dulu Ini tuh susah teman-temannya Ini tuh susah banget Tidak ada lemahnya Harus naikin Atk kuatan kita Kayaknya aku bakal Fusion-fusion gitu teman-teman Ini soalnya Sejata-nya sore Agak Agak lemah Nanti setelah aku pulang Kemarin Kita kemarin Kita bakal Fusion-fusion Kayaknya kita skip-skip dulu aja deh Lumayan lama ini Terus kalau ngelawan juga Nggak apa-apa deh Melawan aku tuh loh teman-teman Apa sih Kan lemahnya Melawan yang Taktus-taktus gitu ya Susah Ini ada laba-laba lagi Oh dia lomba abu juga teman-teman Tuh Kita naikin disitu And then let's go Kita balik Oh Itu yang Tanaman-tanaman lewatin aja deh Kita dikejar sama yang tanaman-tanaman itu Teman-teman Kalau dikejar sama burung kan Nggak apa-apa Ada lagi si plantus-plantus Tolong aku tolong Ayo cepat kita habis ini Aduh Ape kita habis lagi teman-teman Ga bisa nyerang Gak bisa nyerang Terus kita harus mana ya Kesini Kita kesini Terus Mana loh teman-teman Aduh ah ah bentar coba temen wala sih muter muter bukan coba si etna bisa hancurin tuh batu ya nih kita kesini harus perjalanan kita pulang cukup jauh ya temen temen mohon maaf nih intinya setelah kita pulang kita akan itu ya perpisah keadaan kota matlin setelah itu kita bakal fusion fusion mencari buat senjatanya lebih kuat gitu hah ini plantus-plantus ini yang ngebling ya kita bakal cepet pergi aja nah ini lawan si burung-burung tapi kalo kita bisa lewatin lewatin aja kita dikejar woi kita dikejar teman-teman gila kejar eh gila 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 gimana eh eh gila keluarnya misalnya teman-teman karena kita dikejar aku takut jadi okelah kita berarti kesini oh kita kesini ke arah satunya kesini kesini teman-teman nah kita keluar kita akan melihat keadaan kota Marlin akhirnya kita keluar juga terus kita bakal ke sini ini dia gerbang Marlin The Great Tree aku kayak melihat peti oh enggak item teman-teman item 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 ya enggak sih bener ini item penting banget ya biar naikin power oke kita santai teman-teman wih labunya lebih ceria dengar enggak teman-teman oh aku menemukan oh apa ini dia bakal buat skill kita naik gitu ya oh iya 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 oke nanti deh tuh nanti atau sekarang ya sudah pada max semua nih teman-teman penjatanya nanti dulu deh kali ya ah aduh aku tuh jeleknya aku tuh ini teman-teman aku tuh kayak galau mau pakai apa gitu kan halo halo teman-teman apa enderpepper ini ya kita naikin tapi naik artinya sama-sama disini oh sama kal cita umbrella oke oke gue naikin punya atnya atnya ya cita umbrella oke kita semua nya ya pakai lord of land lord land aku buat data baru oke bentar ini oke bentar ini gak bisa dihapus ya bisa teman-teman yaudah aku buat data disini terus enter ada skit oh membahas tentang normin katanya gak sesuai dengan wajahnya tidak sebagus wajahnya jahat banget si etna itu lho katanya mereka tuh keliatannya sama aja kayaknya setiap alisa sama alisa laila sama sore nomuji normin dibantah sama si etna ya teman-teman kecuali lucu banget oke sekarang kita bakal kita baikin ini dulu teman-teman oh ini bakal aku skip aja ya teman-teman karena aku bakal kesusian-kesusian dulu baru nanti kita akan lanjutkan ceritanya oke see you sebentar ya oke teman-teman aku sudah nge-cue sudah beli sudah semuanya dan ya semoga ini menjadi kuat ya sore kita ya dan sekarang kita harus kemana kita harus ke sini untuk mungkin merisa itu ya siapa yang kita kita bayar kita bayar kita bayar merchaneri merchaneri oh iya ini orang ini terima kasih sudah menjaga kota dan kotanya itu semakin ramai itu kayak sudah berhasil ya mengalahkan walafolers jadi lebih ceria kotanya oh dia mau pergi katanya karena pekerjaannya sudah selesai dan kita akan istirahat ke inn ya kita akan istirahat ke inn ini kita akan kesini eh jalannya dimana sih oh ini loh ini restriksinya ini wabahnya tuh udah mulai pintunya pintunya dimana sih teman-teman pintu ini ini kan ini akan gua gak salah ini ya beri apa button untuk masuknya tuh gak ada kita ngomongin dulu oh karena membuat bisnis baru nih ini sudah ngomongin bisnis baru nih menjak kotanya semakin lama eh minggir doang Alicia Alicia minggir akan tidur waduh lihat uangnya cuma 2452 jadi kita gak bakal makan malamal ya ini aja kali ya bosa malamal dulu deh wit kita bener-bener abis gara-gara pakai beli barang apa itu nih apakah akan membahas tentang kesehatannya sore mereka akan meninggalkan Marlin karena tugasnya udah selesai muncul lagi si asasin ini teman-teman dia nanya kenapa gitu ini 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 dari warnanya sih kayaknya angin ya temen-temen kenapa kita tidak steady Marlin katanya anggapannya kenapa kamu tidak menikmati hasil kerjamu kenapa kamu menyelamatkan Marlin, kamu tidak tinggal disini saja terus jawab sama Shure, intinya pekerjaanku disini sudah selesai angin kan teman-teman, serap angin meskipun serapnya tinggal di dalam manusia itu tapi dia bukan Shepard karena kalau serap tinggal di badannya itu bakal banyak banget bebannya kalau tidak salah di video-video sebelumnya dia bilang kita akan pergi ke Roland Empire kenapa nih? dengan Alisa bisa, what's wrong? oke kita bakal save ya teman-teman save dulu aduh saveanku ada 2 saya jadi bingung wah kita bisa delete teman-teman aku bakal delete 1 dulu dan ada skit membahas tentang Lukas ya si Merchnery yang kita minta tolong untuk jaga kota meskipun dia awalnya kelihatan jahat ya tapi di Mikleo itu tidak merasa malu katanya di dirinya wah keren keren waaah kegeret waaah kegeret kegeret keren nah, Edna suka targat antara naif sama pure itu beda tipis keren wah 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 lampskill lagi teman-teman waaah lampskill waaah lampskill waaah 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 ini yang kita dapatin ya jadi aku tadi itu dapat bonus skill dari me-equip me-equip equipment jadi kalo kalo kalian liat aku bakal kasih liat ada stack-stacknya gitu kalo sudah tersusun satu aja itu bisa dapat bonus skill aku akan kasih liat setelah ini ini matalashuu matalashuuu ini dia teman-teman aku bakal kasih liat nah ini teman-teman ini sepertinya elemen itu elemen elemen dan aku udah kumpulin nih satu baris ini sudah aku kumpulin jadi aku dapat bonus skill itu dia ini elemennya nih itu dia teman-teman dan sekarang kita bakal kemana ya oh taktu rohan oke kita bakal bicara dengan landlord di marlin let's go let's go let's go kemana ya tuh ini apa ini apa teman-teman oh side cost side cost oke terus saya baca baca on my way to board wing when my dad caught me i was super stoked to find some of the sparking stone oke jadi kita bakal cari sparking stone ya di menuju board wing inget-inget ya teman-teman ini fusion point ini buat apa sih sebentar teman-teman mana ini ya ah nggak paham teman-teman nggak paham ini terus untuk sore kita punya 63 jadi kita bisa pakai aja oke oke habis ini ada ya oh nggak ada oke let's go kembali ke siapa namanya Rohan ada side cost juga teman-teman disini pasti diandu lagi sama Laila hehehe tempatunya Laila bagus ya meskipun warnanya agak bonjreng oh dikit demi sedikit orang-orang sudah nge-worship crit 3 kalau nge-worship itu dapat bantu kekuatannya Lain loh teman-teman eh cantik banget Laila disini eh ah ah artis suara orang-orang yang disini apa istri pigak kirim began arti kenapa bahas dijirah ah digar kita merasa bersalah teman-teman supaya Alisanya tuh supaya supaya Alisanya nih gak ingin ikut supaya dirinya tuh gak makin melemah gitu loh hmmm tapi kita cuma bisa pakai satu karaksa loh satu serum sedih sedih tapi aku juga kecewa kita juga bisa pakai satu serum ini teman-teman dan aku baru naikin si Alisa yaudahlah ini ada misi crush lagi yaudahlah point of interest detection gimana-gimana parkington lying around deep inside boss ruin nantinya kita harus ke boss ruin lagi tapi nanti deh aku bakal mainin ya tapi gak aku kasih tunjukinnya aku bakal main quest aja main quest tapi kita gak bisa lihat kalo misalnya ada side quest atau enggak iya gak bisa teman-teman eheheheh kita cuma bisa pakai satu karakter udah? siapa nih? NOME NUK Trenant対ataki look awesome Brrrrrrrrm Oh, diberi heal sama... di heal sama Soroi Tapi ga terlalu keliatan asa ke temen-temen Ini... ada macam nari-nya udah siap-siap Soroi mau ikut perang temen-temen nih, dia bakal ikut bukas Itu ga diboleh nairlah Ga diboleh nairlah sama etna Astaga temen-temen Jadi kalo siap-siap ikut ya temen-temen Kita bakal merubah hasil dari perang Jadi kalo misalnya si Soroi ini ikut di sisinya Hailan, sisinya Alisa Krolet bakal hancur dan orang-orang krolet menderita gitu Wah, parah sih temen-temen Ini... wow Oke, kita bakal berbincang dengan Lucas Oke Aku suruh memusik Aku suruh memusik Mereka akan pergi ke Krifletalveret Memusik ke sana Ayo, mau diabandon Matinya Itu yang penting He, keberadaan Kami berlaku Kami berlaku Kami berlaku Jembatan Lalu Jembatan Belum 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 benar-benar baik benar-benar-benar iya aja iya aja aku cari gita jadi sorry kok cari gita jadi sorry pertanyaannya dia dapat menyampaikan pesan dari alisa katanya 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 dituduh katanya membantu untuk menghancurkan yang kita mau diperdaya diperbudak katanya 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 parah parah kalau aku menyerang, Alisa akan menjelaskan terlalu banyak teman-teman ya ini kenyak, padahal masih keluar kenyano aku bisa kasem banget Alisa, sumpah kasem banget, Alisa kasem banget sore hibur dan Lukas mau bantu kita kasem banget sore teman-teman parah parah oke, ini kita kasem dulu kita kasem disini ini gimana nih? kata-kata 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 aku tahu Alisa ini dibawa apa cuma false charge gitu loh teman-teman itu tuh dari pemerintah bohongan gitu biar sore itu bisa menyerang mereka tuh tahu kasem banget oke oke kita bakal ke sas dulu ya sas dulu dan lihat teman-teman ini udah 40 menit ya kita bermain sebenernya kita harus kemana dulu ya soalnya 40 menit itu aku juga karena sambil itu kan sambil ngerjain fios-fios itu sampai kesini deh aku akan lanjutkan sampai kesitu kita ada skit tuh nge-bahas tentang yang tadi nge-bahas tentang yang tadi teman-teman nge-bahas tentang yang tadi tuh tentunya perang ini dapat menguat luka emosional ke flore mutu Takutnya Fore ini, gara-gara ikut perang ini teman-teman, dia bakal kena Malevolence. Kalo tentang skill-skillnya aku ga paham teman-teman, mohon maaf. Aduh aku ga paham, jadi aku skip-skip aja ya teman-teman. Kok si Alisa, eh Alisa Laylahnya juga bingung, pasti bilang. Ini pelajaran terakhir, udah lah. Nggak sampai. Tentang-tentang aku cuma bisa mengawal, pakai tatu serap. Enaknya disini tuh, semua karakter bisa level up ya. Meskipun ga dipakai. Jadi aku senangnya itu. Lemahnya, lemahnya etna. Jembatannya sudah mau bener teman-teman, kalian lihat ga? Mantap, mantap, mantap. Wuh, Valkuin Squirrel, lucu banget. Gak bisa diapa-apain ya? Gak bisa, hahaha. Departation point, and then kita bakal ngelawan. Tidak ada item. Lawan, lawan aku, lawan. Ada marmut. Marmut? Oh, marmut yang ini. Pakai Alisa lah. Pakai... Pakai si itulah. Latna. Jangan... Serah Aga saya. Jangan serah Aga saya. Tidak, kita nggak bertarung dengan Mikleo. Tidak bertarung bersama Mikleo. Tidak bertarung bersama Mikleo. Ini apa yang lain? ini nyebelin sih karena kita borsoin dan kita harus ke sini ya karena kita akan melawan melawan apa temen-temen? sudah ada no min oke, open skill apa ya? punya nya ini? ini deh terus yes, kita akan melawan Roland karena karena kesalahan karena tipu daya dari kerajaan Hylian oke, cut scene ini ih ih apa yang membuat Roland menyerang Hylian ini apa gitu waduh gak ada subtitle ya temen-temen mungkin artinya kita kalahkan Roland Empire dikata Hylian wah ini ini kurang banget sih dan kita disuruh disuruh ikutin perang oke, kita bakal oke, kita bakal set dulu ya temen-temen ya seperti biasa karena udah 40 menit ya seperti yang aku bilang aku bakal closing jadi untuk video kali ini ya kita udah pengalahkan salah satu Helion di borsoin itu sehingga kita bisa menyelamatkan kota Marlin jadi Marlin sudah bebas dari wabah ya memang masih ada yang sakit tapi sudah bebas dari wabah kemudian si sore ini sepertinya gara-gara Squire Park yang kita lakukan bersama Alisa gitu ya dia tuh jadi badannya tuh melemah kalian bisa lihat di ending akhir ketika kita melawan Helion gitu ya matanya tuh kayak kabur kayak agak buta sedikit gitu dan oleh sebab itu Alisa itu memutuskan untuk menghentikan perjalanan petualangan bersama sore setelah Alisa pulang ke Highland ke Lady Lake ternyata dia ditangkap temen-temen oleh pasukan kerajaan bukan, Consular Bartlow ya temen-temen Consular Bartlow dan dia, si Alisa ini diberi tuduhan palsu kalau dia yang dia bersama Roland Empire ini bersekongkol bersekongkol untuk menyerang Highland kan aneh banget gak mungkin Alisa yang rela ini rela pergi menolong kotanya gitu rela mencari Shepard rela pergi ke kota wabah itu bersekongkol dengan Roland kan aneh banget ya karena memang Consular Bartlow dan orang-orang kerajaan ini seperti ingin menggunakan kekuatan Shepard di bawah kekuasaan kerajaan mereka ini ya ya di sini mereka ingin kekuatan Shepard ini bisa mengalahkan Roland Empire padahal kalau sore ikut campur dalam peperangan seperti ini ya apalagi yang sama berhubungan dengan nyawa manusia itu ya dia bakal terjangkit melalui Roland itu lebih bahaya banget karena dia Shepard ya dan sepertinya di video selanjutnya kita akan membantu perang melawan membantu perang antara Highland dengan Roland ya di mana kita akan di sisinya Highland di video selanjutnya nih artik banget ini sudah mulai tegang-tegang artik gimana ya dan untuk video kali ini sampai di sini dulu dan terimakasih udah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye